hai oke guys Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel kita virgu ansa salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke guys pada kesempatannya kali ini ini kita berada di salah satu kebunnya Om Heru ya Oh mantap kau membas mikul mah dulu nah jadi ini ada dua jadi kebun Om Heru ini baru mau dilakukan perbaikan ya guys ini kopinya masih pada lancuran semua Hai tuh yang pertama kita akan melakukan proses Hai pembahas mian gulma menggunakan Hai airbase tidak kontak ya guys nih ini sudah ada campuran NPK dan nanti buat dicampur ya guys Oke itu ada deterjen deterjen buat abro tuh upas-upas Iya ini bertujuan buat upas ya guys lebih Bang Doni ini Regen ada Regen tuh Regen untuk sama semut Hai tuh tuh ada sasah 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 Oh abu dulu Oh saru manis saru manis Hai Oke guys jadi itu kemudian Hai komplit ya guys nanti Hai setelah itu Hai kemudian yang kedua kita akan melakukan proses pemupukan ya guys pemupukan nantinya menggunakan ZA Hai Oke nanti ikutin video Hai perkembangannya berkebetulan ZA nya lagi tinggal masih di rumah jadi kita akan ambil terlebih dahulu kemudian setelah selesai saya melakukan pemupukan 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 ZA Hai Oke untuk kebun ini kita akan menjadikan target kebun perbaikan 2022 Hai kemudian di saat sudah subur-subur nantinya ini akan kita lakukan penyetekan Oke guys ikuti perkembangannya kebunnya disitu masih banyak tuh luasnya sekitar 2000 batang potensi cukup baik oke ya guys jadi itu ada yang melakukan pembersihan gulma sembari melakukan pembersihan gulma kita juga melakukan pemupukan ya guys ini kita siapkan terlebih dahulu jadi kita buat teras siring Hai jadi untuk tanah yang ini tanah berpasir ya guys jadi kita lakukan pembersihkan pembersihkan di area sekitar situ tujuan agar mengaktifkan kembali akar-akar serabutnya itu guys tuh nih Bang Heru semangat oke semangat oke mantap oke kemudian sini sudah-sudah semua ya guys tuh sudah sebagian Hai Bang Don Hai semangat Oke tuh tuh nanti ini kita lakukan pemupukan itu pupuknya sudah kita ambil ini kita menggunakan za ya guys mengapa kita menggunakan za guna sebagai nitrogen ya jadi yang menguning ya Iya untuk mempercepat pemaksimalan kembali kopi ini ya jadi ini kita lihat sepintas ini membutuhkan tuh nitrogen ya guys jadi kita menggunakan za jadi kalau tidak menggunakan za bisa menggunakan orea juga bisa untuk dosisnya itu kita sesuaikan ya guys Oke kita lanjut kita akan mulai melakukan pemupukan ini menggunakan za ya guys tuh tadi sudah tuh kita lihat praktek dari Bang Heru nah jadi dengan sistemnya begitu ya guys kemudian tuh itu mempercepat pemulihan tanaman kopi ini kemudian kita kita tutup-tutup sedikit menghindari penguapan ya guys oke sudah jadi begitu ya guys tuh jadi kebayang ya guys untuk kopi ini kita akan review lagi nanti kelanjutannya atau proses demi prosesnya ya oke guys kemudian nanti kita akan lakukan penyetekan pokoknya ini kita jadikan kebun perbaikan dari Bang Heru wede ini mantannya menteri pertanian oke guys sekian dulu kita mau lanjut nanti kan video-video selanjutnya selanjutnya dari perkembangan kopi ini ya guys dari perkembangan kopi ini ya guys kemungkinan nanti kita akan buat dua metode yang pertama itu tunas air kemudian kopi steak punggem oke guys sudah nah itu lho oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati